Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, apakah Mbak Indonesia malam hadir? Selama sejumlah depan kita akan memperbaharui lagi bagaimana solusi istana hari ini untuk kolikara kita tahu banyak pengolintias agama yang juga bertemu dengan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia pada hari ini kita sebelumnya akan melihat dulu apa mungkin statement dan juga komentar dari Pak Alin Musa Payakut yang belum lupakan Masjid Besar Masjid Istiklal sudah bersama kami di sini Imam Besar Masjid Istiklal Pak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Mbak Berkis? Alhamdulillah belum mudik Pak, tapi baik-baik saja di sini mudah-mudahan Pak Ali juga di sana baik-baik kalau tidak mudik, kata orang kalau tidak mudik, itu tidak punya kampung yang penting puasanya sah ya Pak ya Insya Allah ya Pak ya oh iya betul-betul-betul itu masa tradisi saja Pak Ali sementara itu di Jogja bersama keluarga nih ya? iya betul iya, saya sudah ke Pekalongan sekarang ada di Jogja, besok insya Allah kembali ke Pekalongan Alhamdulillah insya Allah nanti kembali ke rumah dan juga ke tempat semula dengan selamat ya Pak Ali tapi pasti saya yakin meskipun Pali ada juga mudik dan pelebaran di Jogjakarta pasti tahu juga dong ada-ada ada masalah juga yang mungkin saat ini sedang di carikan solusinya kemudian ya baik tapi dengar Pak Ali Bagaimana Pak Ali sejauh ini yang anda amati yang terjadi di Tolikara? Dengar betul Tolikara ya kami punya empat poin ya kalau boleh disebut sebagai sikap dan pernyataan yang pertama menyesalkan terjadinya tragedi di Tolikara tadi ya yang kedua ya mendesak kepada pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu ya yang ketiga mengimbul kepada khususnya umat Islam jangan terpancing dengan provokasi-provokasi sebab saya mengamati ada selebaran-selebaran atau SMS yang sifatnya itu provokatif gitu yang akan membuat suasana menjadi tidak kondusif dalam kita berbangsa dan bernegara yang yang majemuk seperti ini dan yang keempat kami mengimbus sebenarnya seluruh rakyat Indonesia apapun agamanya untuk mewaspadai adanya pihak-pihak ketiga yang ingin mengadu domba antarumat beragama dan ini saya saya tidak curiga tapi yakin ada itu oke Pali nah hari ini kan Pak Presiden bertemu nih dengan banyak sekali tokoh agama mungkin kalau Pali di Jakarta juga ada hadir di istana untuk berbincang soal kesepakatan yang nanti akan di amini bersama agar bisa menjadi langkah bukan hanya normatif saja begitu ketika ada gesekan-gesekan yang serius seperti ini Pali jadi sebenarnya dalam agama Islam itu sudah ada ajaran yang merupakan prinsip berkemajemukan prinsip dalam pluralitas agama yaitu yang disebut dalam Al-Quran lakum dinukum waliyatin bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami maksud dari prinsip itu adalah orang non-muslim punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka dan orang Islam tidak boleh mengganggu mereka sebaliknya umat Islam punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka dan orang non-muslim tidak boleh mengganggu umat Islam ini prinsip yang sangat cantik sekali yang sering kami sampaikan di berbagai tempat dan khususnya juga di Masjid Istiqlal baik Pak Ali kita tidak berdua saja Pak Ali tapi ada juga tokoh agama dan juga stak khusus presiden dari Papua langsung ada Pak Lenis Kogoya hadir juga setelah tadi dari istana bertemu sekarang sudah hadir di sini ada Ustaz Yusuf Mansur yang tadi juga sudah berbincang dengan Pak Presiden Joko Widodo selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Pasca kebakaran puluhan kios dan musola di Tolikara, Papua, pilihan gereja Gidi, dan umat muslim sepakat berdamai. Perdamaian yang difasilitasi langsung oleh Bupati Usman G. Wanimbo berlangsung khidmat. Beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam perjanjian damai menyatakan bahwa umat muslim di Tolikara diizinkan untuk membangun kembali musola yang terbakar dan dapat kembali beribadah seperti biasanya. Kami sebagai pimpinan gereja yang sudah keluarkan surat hendaran bahwa muslim mereka bisa beribadah di tempat musola. Berdasarkan itu, informasi yang sudah tersebar, untuk hari ini kami menyampaikan mohon maaf kepada surat muslim yang ada di Tolikara mungkin seluruh Indonesia. Saya mewakili toko umat muslim, barangkali selama kami berada di Tolikara ini, Bapak, pada kesalahan kami, tinggal laku kami, ucapan-ucapan kami, menyakiti saudara-saudara kami yang ada di Tolikara. Saya sampaikan kepada toko gereja, kepala daerah, toko pemuda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas insiden yang kemarin tanggal 17 terjadi itu, saya secara jujur, saya mengakui kesalahan kami, Bapak. Sekarang kurang koordinasi yang mantap. Pusai menyatakan perjanjian damai kedua belah pihak, lalu saling berperlukan dan saling bersalaman dengan gaya adat Tolikara, sebagai simbol perdamaian kedua belah pihak yang berpikai. Dari Tolikara, Papua, Meir Torotan Kepayung, TV One mengabarkan. Dari Tolikara, Papua, Meir Torotan Kepayung, TV One mengabarkan. Yang hampir 2,5 jam ya, kalau nggak salah ya. 2,5 jam ya. Nanti kita lihat ya, gimana sih ini pertemuannya yang ada nih di istana nih. Kita lihat di istana nih, tadi pertemuan antara toko lintas agama, lalu kemudian banyak ya di sini ya? Ada ya. Awalnya gimana tuh dibukanya tuh? Awal Pak Menteri Agama dulu dipersilahkan oleh Pak Presiden, dan ini juga menjadi catatan tersendiri buat saya, karena Pak Presiden langsung menunjuk Menteri Agama untuk membuka pertemuan, Menteri Agama dengan sangat bagus tadi membuka, lalu kemudian, saya pikir tadi searah, ternyata dua arah Pak Presiden membuka dialog, dan kemudian masing-masing dikasih porsi, terutama juga buat kawan-kawan dari non-muslim, dari Hindu, dari Buddha, bahkan ada dari Konghucu yang baju merah ini dari Konghucu, beliau semua, eh ada saya tuh. Itu tuh main nggak pake live streaming? Tamponnya disita. Tamponnya disita ya? Pak Ustaz, tapi sebelum jawab saya tanya dulu deh, pertemuan Toko Agama ini tuh terakhir bapaknya sih sebanyak ini dikumpulkan di sana? Selama nggak kita, sudah lama? Sudah lama sekali ya, kalau di luar Istana sebenarnya kami-kami juga sering mengadakan pertemuan, kan di Kementerian Agama ada FKUB itu, terus kami sendiri, saya sering undang makan, saya suka ngirim garang asam ke pendeta-pendeta itu, saya suka ngirim garang asam itu, sama tagiannya. Jadi ini ke pertemuan ya formal pantai. Asik sih, akhirnya pemerintah dalam hari Presiden, wakil Presiden nggak nyangka juga, kita tembongan KAPOLRI, ini persoalan memang diperlakukan sebagai persoalan, memang spesial gitu ya, tidak dalam suasana horor sih, tidak. Suasananya saling menguatkan. Iya, ini ya. Asik lah, suasananya. Kalau Pak Lelis, baru pertama kali nggak ketemu sama TONGOLINTAS sebanyak ini? TONGOLINTAS yang gamai? Baru, karena itu, saya sudah bikin satu program, program sudah ada di Anggiran Presiden, saya sudah ada 16 program, salah satunya untuk menghubungkan tokoh-tokoh kongrega, itu saya memang sudah perlu rekamkan. Terus satu program lagi, untuk adat, nanti akan datang lagi. Ini baru nih, ini menurutnya, ini khasnya Kiai-Kiai. Kiai-Kiai itu kalau di pesantren, ada beberapa Kiai yang unik, yang dia datang ngalamin jamalannya. Dan itu saya meniru tuh. Di sini Pak Jokowi, saya tadi pas salaman apa? Terakhir ada. Karena kabarnya. Kalau Pak Lelis, gimana tadi pertemuannya? Ada salaman, ada nggak kemudian? Bisa mengumpulkan segini banyak lintas agama, apa sih kesan? Memang ini jadwal, tapi memang Aggeda ini memang dulu, saya sudah ada program, salah satunya ini, jadi agama, toko-toko agama dikumpulkan. Sebelum kejadian, saya sudah dihiatwa kali itu. Terus, toko adat juga ada lagi. Tapi, nanti ini bukan karena sudah kaksus ini, tapi sudah ada kualnya. Ada Kiai Satori, yang ini dari Buddha. Oh, ini dari Buddha ya? Dari Buddha, yang sebuah sini ada Pak Jumar di Azra, Pak Jumar di Azra. Ada dari Alirsyad, ada Ketelomohi, sebelahnya, karena itu ada Kiai Selamat, Mata Fendi. Oke, kesannya apa sih? Dari pertemuan itu, Ustadz? Sebenarnya, kalau toko-toko yang dikumpulin ini, kita sudah pada saling kenal. Oke. Artinya sih sebenarnya tidak ada yang aneh juga. Oke, oke. Cuma tadi semuanya pada sepakat, kalau soal hukum, ya kita serahkan lah. Oke, ini sekarang kita keisi ya. Ngobrol 2,5 jam itu apa sih yang dibahas? Agar bentuk menjadi kesepakatan? Ya, karena Presiden pengen dengar dari masing-masing. Ya. Itu yang membuat agak lama ya. Jadi masing-masing bicara. Saya sendiri tadi, ya no, juga pas pertama kan saya ngacung, pengen ngomong gitu kan. Tapi saya lihat, oh, ada senior-senior, kemudian juga saya baru menyadari bahwa ada teman-teman dari toko lintas agama yang lain. Saya malah bagi ya no, bagi mik. Ya, kan? Ya, kan? Tadi ketua gereja. Oke. Ibu siapa tadi itu? Ya. Saya serahkan sebut. Nih, gitu nih. Terus kita kasih ke apa yang Hindu, yang Buddha. Nah, suaranya itu gimana? Suaranya di situ masing-masing? Semua pada menyesalkan keadaan ini dan berharap ke depan tidak ada lagi terjadi pengulangan. Dan mudah-mudahan sih ini seperti suami istri lah ya. Iya, iya. Yang kan kalau habis berantem, iya nggak? Iya, iya. Itu malamnya ya Masya Allah ya. Jadi, itu kadang memang penuh juga sih gitu berantem. Adik-adik. Jadi sepakat, sepakat ada penegakan hukum. Tapi spesifiknya, Pak, Stad? Damai sih, itu sepakat. Oke. Soal penegakan hukumnya kan saya kira kami-kami dari toko lintas agama, dari toko agama juga tidak melampaui wewenang daripada Panglima dan Kapawi. Biarlah dulu mereka-mereka kemudian melakukan hal itu. Saya mengingatkan diri saya bahwa ujian kebangsaan pasti ada. Oke. Sebagaimana juga ujian rumah tangga itu pasti ada. Oke. Dan Allah pun ngajarin kan ada doa, ya kan? Kalau emang udah gak kelihatan lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya enggak usah mikir. Serahkan balik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ma'arin al-haqqa-haqqa. Kalau emang benar, tunjukin yang benar. Wa rizu binat tiba'ah. Karunia kami kemudian supaya bisa ngikutin. Tapi kalau emang udah gak kelihatan lagi dan itu nyata salah, wa rizu binat tila batila. Ya, kemudian perlihatan kepada kami kalau salah itu salah. Kuar rizu binat jetina. Nah, ini pendagangan hitam ya. Ya, betul. Karunia kan lah kepada kami supaya jauh. Di sini ada Kiai kan nanti Kiai Maksudia Yaakub bisa menjelaskan lebih lanjut. Pali. Pali. Pemerintah udah. Memilu Pak, Pali. Udah, tadi udah panggil Kiai. Pali kalau misalkan dari pertemuan ini kan tadi kalau dilihat gitu ya. Memang semua sepakat penegalan hukum gitu. Tapi kalau konkretnya sebenarnya yang diharapan apa sih, Pak? Ya kan semuanya saya pikir baik yang di istana maupun yang polikara itu ya. Iya. Itu sepakat untuk tidak terjadi lagi masalah seperti itu. Hmm. Dan mengapa mereka berperlukan bermaapan dan sebagainya itu? Karena pada prinsipnya itu antara kedua belah biaya itu gak ada masalah sebenarnya itu. Nah inilah yang perlu diteliti ya. Itu yakin ada pihak ketiga yang bermain yang ingin mengadu antarumat beragama. Gitu loh. Dan saya tidak curiga lagi. Itu ada sudah itu. Oke. Jadi kita ini yang perlu diwaspadai oleh semua pemeluk agama. Dan kewajiban pemuka-pemuka agama memberikan ya pencerahan kepada umatnya masing-masing tentang konsekuensi bahwa kita ini adalah hidup dalam kemajemukan. Ya. Dalam Islam tadi sudah saya katakan prinsip kemajemukan itu adalah lakum dinukum waliyadin itu tertulis dalam Al-Quran dan dipraktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ini bukan bukan masalah politik lagi itu masalah agama gitu loh. Jadi Islam itu menghargai kemajemukan mengakui dan menghormati eksistensi agama-agama lain gitu. Tentang kebenarannya kembali kepada masing-masing gitu loh. Nah tadi yang saya sebut sebagai prinsip lakum dinukum waliyadin Saya sering menyampaikan hal ini karena apa? Karena istiqlal itu posisinya pas jejer saja dengan gereja katedral ketika orang Islam sedang sholat buhur terdengar suara lonceng gereja gitu kan Nah saya sampaikan bagaimana ya inilah resiko kita hidup dalam kemajemukan kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang melakukan kebaktian di gereja biarlah mereka beribadah melakukan kebaktian dengan cara mereka sendiri kita tidak perlu merasa terganggu toh mereka juga ketika sedang melakukan kebaktian boleh jadi mendengar suara adhan gitu kan dan inilah konsekuensi daripada kita hidup dalam masyarakat yang majemuk saya katakan istiklal kalau anda tidak ingin mendengar seperti itu ya silahkan hidup di hutan nah gitu kan tapi disana akan terganggu juga dengan suara-suara monyet gitu loh karena monyet punya hak asasi monyet namanya gitu kan untuk bersuara gitu ini paling lulus sekali ngasih contohnya istiklal dan katedral ada hak asasi monyet kan iya 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 nah tapi gini iya kan dekat sekali nah sebagai kewujudan ya sebagai kewujudan bagaimana istiklal dengan katedral itu tidak hanya sekedar harmonis dalam ya eksistensi tapi seperti pernah saya sampaikan kepada presiden istiklal dengan katedral punya kerjasama gitu loh ketika katedral mengandalkan acara keagamaan dan katedral tidak punya tempat lahan parkir yang luas nah persilahkan yang datang ke katedral parkirnya di masjid istiklal di halaman parkir masjid istiklal itu yang mengagumkan presiden Obama waktu itu ya kan nah ketika ada tamu dari katedral kepingin berkunjung ke masjid istiklal dipersilahkan kemudian ketika kita dulu kemudian mau ke gereja katedral kami juga mengantarkan sampai ke gereja gitu loh nah ini perlu diwujudkan dalam praktek ya kesepakatan itu bagus tapi perlu ada pewujudan dalam praktek baik terima kasih sudah memberikan ujangan dan nasihatnya tadi luar biasa contohnya bagus terima kasih pak assalamualaikum baik kita akan lanjut lagi contoh yang baik sekali ya istiklal katedral saling membantu dalam beribadah tapi nanti kita akan bahas lagi mudah-mudahan kita juga bisa berbincang dengan menteri PPA ya ibu Yohana Yambise untuk perkembangan akan hari ini dia juga ada di Papua kita bisa tanya bagaimana sesat lagi